Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya sahabat channel Tuhan Guru Semoga hari ini kita sehat selalu Diberikan nikmat, iman dan islam Semoga kita diberikan rizki yang halal dan tajiban Rizki yang berlimpah Amin, amin ya Rabbul Alamin Mari kita simak Cenamah dari Gusbah Semoga apa-apa yang nantinya disampaikan Menjadi ilmu yang merfaat Bagi kita diri sendiri dan orang banyak Amin, amin ya Rabbul Alamin Mari kita simak Cenamah dari Gusbah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim 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 Yang merasakan keluarga besar Di H.A.K.il Sirot Di H.A.K.il Sirot Di H.A.U Ini pernah paman ke dalam Tidak ada otoritas Mekso Tapi itu keren yang dihapun Ini malah pernah mbah Pernah mbah ke putri ini guru Ini dimanfaatnya beliau Ini sedangkan warahabaya Mas Harim Kapolres Sedangkan yang kami hormati Ini Paling kami mengisi Nampung 20 menit Ini muntuk Ini muntuk Katanya Katanya ini kok ahli ilmi dihormati Tapi nyatanya dipeksa Memang Banyak paradok Paradok dalam ilmu usul feke Ilmu usul feke itu Ilmu yang menjadikan orang itu Bisa berpikir Kita sekolah tak cerita Tentang Pertama Tentang Al-Ma'ruf Bi ahli nahwi Nahwuriyen Di era dulu itu Dadi anoti yang Dadi wali Sampai disebut Khattanahat Kulubhum li nahwihi Famin adhi Misaknihi Lam tahwihi Itu seorang-orang baik Ini ku ketika usul Pengheranu Nyebut Allah La ilai ilwa Bukan sakit Sakitnya namung nyebut Dhamirsa'an Gini ku Hu 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 Akhirnya katahtoreka Seng ha hu hu Ini ku gara-gara 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 Tapi ada kekhawatiran Pas la ilaha mati Jika la ilaha mati Rada dikoyok ateis Orang-orang pengheran Mujud mati Sama kan Gak bisa jadikan Bik Isra'il Kan buatan Saget W.A Dan buatan Saget Kongkaliko Nah daripada La ilaha itu resiko Karena takut mati Pas la ilaha Terus kaya jawa mulai Nalkin Nganggu Allah 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 Tapi Allah Wasara San itu tidak mewakili La ilaha Ilaha Akhirnya diambil Domir Saan Fa'alam anahu La ilaha ilaha Ini asal usul Cuma kebetulan Torekoh kita Tidak jalur itu Tidak jalur yang lewat Domir Nawa San Tapi sementing Tadi Dawa Kaya Mustafa Sementing Kita tahu secara ilmu Terus nomor kali Cerita usulah Kaya memang benar-benar usulah Terus kaya dihutang acara-acara publik Kemarin Habib Jindan Hanya kepalaku ilmiah Kemarin Terakhir beliau ngerayu ini Dari Marrotan Wahidah Ini bisa pegang Dan itu Dicatat di Loh Mahfud Dan ciri utama kaya itu Tidak membatalkan perjanjian Ini kan Dawa Marrotan Wahidah Mas ini Pen gelam Terus ngertin Terus ngertin Kalo cerita sidik Tentang ilmu yang sering Kalo utarakan Di antara kitab yang dipakai Guru-guru kita Yang di Langgengi Bahamun Maus itu Kitab Ikhya Kalo dari sekian cerita ikhya Yang paling kalo kenang Ini ku Bahwa ternyata Allah itu Andai kan boleh dibahasakan Ini ku Cara berpikir itu Dalam bahasa tafsir Yang di sebut Tanah Zul Tanah Zul ini ku Yang dikau orang kebanyakan Saya ulang lagi Supaya orang itu Kaya orang Kebanyakan Ada dua ahli neraka yang dipanggil Yang satu ditakok Yang dikau Yang dikauk Yang dikauk Yang dikauk Yang dikauk Yang dikauk Terus dikauk Pemirahan dikauk Ya sudah dikauk Yang dikauk Ini ku Lari Lari kencang Semangatnya Semangatnya Yang dikauk 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 apa apa? semangat nah ini kemungkinannya dibarno kemungkinannya dipanggil lelah-lelah itu terus dipanggil yaudah seperti yang mau ngapain tak kongkong nurut tenang semangat tenang terus dikenalkan melibus warga ini ijazah pertama dikenalkan melibus rokok yang apa? semangat yang kedua ini dipanggil itu pelengganan lelat-lelet kemudian saya dihutus saya telepon saya telepon saya berbicara dari matur saya turut pihak aku jamuk bicara terus ini melibatkan sekian pihak untuk memaksa saya datang ke murid aduh repot seorang kempak ini repot seperti repot mungkin-mungkin di sepura yang kedua ini dikenalkan melibus rokok semangat kenapa kamu tidak semangat saya itu tidak pernah ngira dengan yang baik sudah masukkan saya ke surga kemudian nyuruh lagi saya ke neraka saya tidak pernah mengira engkau itu seperti itu kemudian saya berbicara saya berbicara saya berbicara ini dua ijazah untuk sampaian supaya bisa masuk ke apa? suarga terus kita tidak pernah tahu bagaimana Gustafah mengundang saya yang dikenalkan saya yang dikenalkan bagaimana saya mengerti saya karena dalam ilmu usul pekih saya tidak akan berkata tentang debatnya pengeran kalian nabi ini kata buatkan satu dua contoh di beberapa kitab taftir suatu saat lu sering ceritakan ini suatu saat khalilur rahman ibrahim itu kedatangan israel kamu mau apa? mau matikan jenengan? kata nabi ibrahim yang dikenalkan maka aku kekasih pengirahan dipatahkan maka orang yang dicintai membunuh yang dicintai orang yang mencintai seseorang kemudian membunuh yang dicintai tidak ada itu akhirnya israel masih mengerti pengirahan cara politiknya lagi senang menghentikan politik wani kiai lengsir dari beliau kalau itu ahli Tawahid sepatutnya berpikir terus israel kan biasa logika karena malekat itu SOP kan biasa logika akhirnya matur itu pengirahan kata ibrahim masak kekasih bunuh yang dikasih masak yang mencintai bunuh yang dicintai tapi ibrahim baru sadar menghadapi pengirahan lebih pintar ketika ada Allah fakullahu katakan ke ibrahim herlo'aytal khalil yakrohu ayyalka khalilah masak jari senang aku ketemu aku rawani jari senang jari senang kalau rawani ketemu jadi ini sampai mati orang jari senang pengirahan kalau rawani ketemu pengirahan jenang gak senang senang ketemu ibrahim sepenang ya ya mati saya ini terus kedua ini cerita karena ini pondok ilmu orang gak harus biasa pakai logika usul fakir politik juga gitu kalau kaya politik rawan kena syubha tapi kalau orang soleh rawan politik itu dipimpin dengan fasek-fasek kabe kalian mengerti bahasanya bener semuanya itu memang logika usul fakir logika usul fakir ketika Nabi Adam badai didamal ini materinya sangking bumi pertama yang diutus Jibril Jibril ambilkan segenggam bumi saya mau bikin Adam materinya dari bumi setelah datang ke bumi mau ngambil Isti'adadbillah maksudnya Isti'adadbillah A'udzubillahiminkah sabitirin Allah dari kamu antasinani kalau orang dengar P.Gustofa dari ahlin aku dari sekolah ini tak boleh itenan yang mungkin dibuli antusinani panjang saya tidak ingin bagian dari saya diambil aku bolong itu coro bumi itu sudah masalah terakhir Jibril kembali Ya Allah dia berlindung kepada engkau maka saya lindungi Allah membenarkan Jibril Mikael juga sama tapi ketika Israel ini ke Israel itu masalah memang ketika disuruh ngambil bumi buminya Isti'adadbillah tetap diambil A'udzubillahiminkah antasinani saya berlindung Allah supaya kamu tidak melukai saya mencidrai saya dengan mengambil bagian dari saya kata Israel Wa A'udzubillah Allah Unaffidhu Amroh saya juga A'udzubillah di perintah Allah kok tidak kasil kuduh kasil saya tidak tahu yang benar istianya Jibril apa istianya Israel Israel tetap memang sudut pandang makanya dulu ketika banyak pondok putri itu kuyai kuyai kuno dulu itu menentang alasannya tidak anak bu Joni jelas khawatir kuyai ini kecobaan aku jelas tapi banyak kuyai itu khawatir tenang kecoba fitnatin Nisa tapi ketika logikanya dibalik apakah kamu rindu para perempuan perempuan muslimah itu tidak dapat mendidikan apa agama hanya karena orang soleh tidak punya nyali tidak punya peduli mengajar tapi kisah ganti walik Ustaz Ustaz si iman ini pas-pasan itu kuyai rindu tidak kecoba sama yang pilih mana rindu kecoba atau rindu budu nah logika-logika usul VK ini yang kemudian dipakai wali Songo dipakai wali Songo kemudian membiarkan sekian tradisi yang yang insya Allah itu salah sebetulnya tapi tidak sebanding dengan asmane wa s.w.t misalnya begini ini di ruwak nama sampai tidak faham tidak sampai tidak faham sangat ingat tawaduk sepantase orang awam sudah tidak faham kalau tidak faham jadi kuyai terus jadi biasa sampai tidak faham jadi tersiksa kemudian tidak kuyai tidak faham sampai pinter kadu sekolah mesti orang rungoknya, semangatnya hasil itu rivalitas kalau orang-orang tidak ceritakan, di zaman bodoh itu anggar kia itu cukup bareng kodoh kia itu kaya saingan ini pun sunnah tua, sudah bisa dihindari, ini pun sunnah tua kemudian kembali lagi logika-logika usul fakta ini itu dipakai oleh wali Songo ada cerita ini rungok nonton itu sudah saya cek di beberapa riwayat, termasuk di musnata Imam Ahmad ada orang, ini bukti teorinya wali Songo itu benar wonton tingang itu gak ada kesalahan ini dokumen ini, dokumen kesalahan itu maddul basur, sepanjang mata melihat walaupun jumlahnya 99 bok tanya apa banyaknya, per bok maddul basur sepanjang mata nopo melihat ketika dia ditanya Allah, Allah itu kalau tanya demokratis adzulamad kakata badi jangan-jangan malaikat saya sentimen kalau kamu jelek ditulis kalau baik enggak enggak gusti afalaka ujuran, jangan-jangan kamu saat salah itu punya alasan enggak gusti, ya memang salah tapi kata Allah, sudah kamu tenang saja kamu punya ini, itu hanya satu bok ya kira-kira kayak tempat jam tangan enggak kamu punya ini, cukup ini terus malaikat tanya, ya Allah apa artinya apa ngefek itu kalau ditimbang kejelekan sebanyak itu dengan satu bok jam orang ini juga bilang gusti, sudah enggak usah ditimbang enggak ngefek itu pasti kalah tapi setelah ditimbang menang yang satu bok kecil tadi karena disitu adalah ilahilwa Muhammadur Rasulullah jadi malaikat diancam sama Allah kamu berani enggak mempertimbangkan nama saya? apapun banyaknya bok itu, itu dosa dosa itu tidak saya kalau inilah ilahilwa itu nama saya kamu berani enggak mempertimbangkan nama saya? ya enggak berani gusti, ya harus dimenangkan nah itu semalanya kalau pengajian ini yang ada istilatul Rijal Wan Nisa tapi baru kayak ngaji di Sepuro ya juga mau ini halal tapi ya juga mau ini terus enggak ada faedah di Sepuro di Sepuro insya Allah karena kalau nuruti harus steril halal itu kayaknya enggak bisa terus disitu ditutup dibanding asmahnya Allah Ta'ala sesuatu itu enggak ada nilainya pasti menang Allah Ta'ala sehingga banyak ulama menghentikan aku enggak berdosa, bersalah, mau jauh ini dan kalau anda dosa misalnya catatannya satu bok terus di bawah ada astaghfirullah malekah ditanya sama kamu berani enggak mempertimbangkan nama saya disebut disitu? enggak berani nah saya ini rubuhan orang yang ngundang saya berani mengabekkan baru ngaku mbah mbah tenan ya terus ngerti enggak mempertimbangkan Gustava yang mantu ini mbah maimun semoga cara pandang malekat nanti seperti itu tapi nanti kalau malekat cara pandang mbah kok tukang makso putu nah itu itu mbah model apa nah saya ini sudah ngalah satu kali berikutnya logika kedua yang insya Allah terbangun di kalangan malekat yaitu mbah itu enggak mempertimbangkan apa? putu itu mbah yang baik putunya dolanan di di barno ini orang putu lagi asik-asik dolanan rene rene penyapu nah itu ada jenis mbah yang baik lantas ngaji usul peke yang serius karena itu menjadikan kita bermartabat aku sering melepas danazah di tengok-tengok kulu di tengok TV di tengok bengi ngelamun ngayal suga sekadang ngapalah tikus yang liwat dure tapi aku lepas danazah ini orang baik sampai Bu Juni protes HP apa lagi? aku ngelamun ngelamun tikus liwat ngapa itu terus aku matur ngitungnya ujungono ngitungnya utarokal maksia orang yang ngomah itu artinya tidak dugem tidak ngelakoni maksia itulah yang menjadikan usul peke itu ilmu yang sangat terhormat coba kalau anda jadi pakar usul peke kayak saya mau kaji betul usul peke orang tidur semalaman jangan bahasakan tarokat tahajud watarokal witro watarokal kiamalel tapi bahasakan tarokat zina watarokal riba watarokal kada wakada minal ma'aseh keren bukan? keren kalau kamu sudah ahli usul peke maka kiai itu amin turu kiai itu gyan sewengi kiai itu gyan sewengi itu melawan kiai itu ustadz juga manusia karena bengi itu aku mau nonton tapi kan buatan pantas akhirnya korbannya santri ini dicok gyan gak jelas apel yang rodo sudah pantas ngelawan nafsu itu beracaranya dilalik-lalik dengan gyan ini nah muka-muka malekat kami ahli usul peke menganggap mengunikuh perlawanan terhadap keinginan apa mak? mak siap makanya itu disebut dengan kitab usul peke yang kubul usul itu isma min mubahin illa waya tahak koku bihi tarku haramimma tidak ada sesuatu yang mubah kecuali saat anda lakukan saat itu juga anda meninggalkan kakak rahman maka sebetulnya mubah ini punya nilai yang luar biasa yaitu tarkul haram atau tarkul ma'asi jadi saat ini sampai di rumah kukar kukur melebu metu kukar kukur meneh melebu metu bari kuturu angop ngorok nah semoga malekat ini al-usuli sehingga menghitung itu hadah taruh kalma asya gulah hebat-hebat ini orang yang tinggal nama? masya tapi kalau malekat itu jenis rodo ekstrim alumni kempek sewengirata hajut orang-orang wider walaupun ini apa walaupun ini ngaji usul pekeh terus supaya diperdengarkan ke malaikat supaya teorinya pakai usul apa? pekeh jadi kalau melihat kita melakukan mubah ini dihitung tarkul apa? ma'asi nah ini pentingnya ngaji kalau nanti ditanya sama seorang dosen masa iya Quran yang katanya mutu semutu-mutunya kemudian ada ayat kulu wasyrabu masuk urusan mangan gak usah disuruh orang juga makan terus kualitasnya kulu wasyrabu itu dimana? terus kalau jawab terus coropan yang penting apa? rapat rapat atau seminar gak ada rapat gak ada seminar itu kamu gak mati tapi kalau gak makan itu mati penting makan ya penting makan jadi orang itu lupa kalau sesuatu yang seserius itu karena menjaga nyawa yaitu makan terus karena makan itu hal yang murah dianggap biasa itu bahaya sehingga sebetulnya yang kita bisa jadi wali lewat hal-hal keseharian gak bisa jadi wali karena tadi saya punya hadis ini mudah sekali untuk anda jadi wali bahkan diatas wali lah inna wuha ta'ala layar do'anil abdi pakai inna masih pakai lam tauqid inna wuha layar do'anil abdi ayyakkulal aqlata fayahmadahu alaiha awyashro basyarbah fayahmadahu alaiha Allah itu sangat rida ada orang makan satu asupan kemudian dia muji Allah lu orang gak punya alpat itu gak mati gak punya tanah ribuan hektare itu gak mati tapi kalau gak makan sesuap nasi mati penting mana? penting makan tapi gara-gara kamu tamak untuk syukur nunggu punya alpat untuk syukur nunggu punya tanah banyak anda ini bodoh mau syukur saja syaratnya kok banyak jadi sebetulnya kalau kita mau jadi wali itu cukup setiap makan itu kamu syukur fayahmadahu alaiha awyashro basyarbah fayahmadahu alaiha makanya wali-wali dulu kalau didik raja raja yang sedang berkuasa itu ditanya kamu raja besar punya pengaruh besar andaikan kamu di padang pasir dan kemudian anda tidak mendapatkan air sama sekali apakah kamu menggantikan kerajaan kamu demi beli satu seteguh air iya akan saya beli karena saya kalau tidak minum mati kamu jangan bangga dengan sistem kekuasaan yang tidak senilai dengan seteguh air orang tidak jadi raja itu tidak mati tapi kalau tidak minum mati terus akhirnya dosen itu tahu wah berarti ku luas robu itu luar biasa sangat luar biasa makan dan minum itu luar biasa makanya terus ada kiais mertamu mangan kalau tadi baru datang kau mangan disini ya ada mangan ya saya anggap itu proses jadi wali jadi segampang itu jadi wali nah kemudian gara-gara itu rekoh terus jadi wali aku repot kalau mau sepuluh ewu wiridan kalau nopul kesewen 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 karena ini partai tidak rekoh itu dulu abahnya Mbah Maimun Mbah Zuber itu kalau disuruh wiridan lama-lama itu tidak mau sementeng diridani pengiran mau cokok ake-ake itu partainya partai ahlul ilmi ya partainya partai ahlul apa nah kemudian karena saya ini ini kuni tafsir itu saya kepingin menggerakkan supaya supaya ilmu Qur'an itu menarik caranya apa cari sisi ekstrimnya kalau bolak-balik kenapa sih orang tidak janggal tidak janggal itu tidak iskal Qur'an itu kan kalamuwa seolah lagi Qur'an itu kalamuwa masa iya Allah yang Tuhan kemudian menghentikan iya kanakbudu wa iya kanas kepadamu aku menyembah masa Allah menghentikan begitu pada kekasihnya Nabi Muhammad padahal Allah itu al-ma'bud bukan abid Allah yang disembah bukan yang menyembah semua ahli tafsir saya bukan bilang sebagian semua ahli tafsir pasti menghentikan begini sebelum iya kanakbudu itu ada kata yang disimpan yaitu kulu jadi iya kanakbudu itu betul menghentikannya Allah cuma sudah dikasihkan Jibril kepada umatnya Rasulillah jadi Jibril bilang gini ke Rasulullah Muhammad Muhammad kulu iya kanakbudu kemudian Nabi juga bilang ke umatnya kulu iya kanakbudu jadi ini kalamuwa yang sudah milik kita nah berhubung milik kita kita sah mengatakan iya kanakbudu karena kalau tidak janggal masa iya Allah berdoa ihdinas suratul mustaqim tunjukkan kami jalan yang benar kalau ihdinas suratul mustaqim kalamuwa berarti kan Allah yang berdoa sehingga semua tafsir bilang sama wahyuqot daruqoblakauli ihdinas suratul mustaqim kulu terus ada umatnya yang bilang jangan mulai iya kanakbudu ya semuanya mulai bismillah kulu bismillahirrahmanirrahim masa iya Allah sendiri yang bilang bismillahirrahmanirrahim nah dengan tafsir seperti ini terus kita akhirnya lagi-lagi kembali ke usul faqqih kembali ke balawah kembali ke naku kalau tidak ya anda akan menafsiri quran pakai logika anda sendiri sampai ada mungkirul mungkiru sunnah pokoknya sementeng kembali ke quran orang roh quran itu kayak apa saya kemarin ngaji di sedang di daerah saya bilang Sayyidina Umar itu Islam sebelum minta hidayat Khalid bin Walid ya Islam sebelumnya ya tidak minta hidayat lah itu kan janggal padahal katanya quran itu hudal lilmud takin petunjuk bagi mereka ya taqwa padahal tidak ada sabkut taqwa untuk Umar Umar tidak pernah taqwa tapi nyatanya Islam bahkan dia masuk ke rumahnya Zaid bin Alqam itu mau membunuh nabi mau nyari nabi bukan mau Islam tapi ketika dengar iparnya membaca kemudian dia masuk Islam lalu gimana tentang hudal lilmud takin petunjuk bagi mereka yang taqwa banyak ulama yang mengatakan lilmud takin itu bahaganya lil iktifak eh lilmud takina waghirihim jadi quran itu petunjuk bagi yang taqwa dan yang tidak taqwa dan itu di bahasa arapsah di bahasa arapsah misalnya gini ya kalau sampan punya ponakan dolan ceng-ceng makan ya maksudnya makan maksudnya makan makan seretan mati kan itu kan satu paket saro bila taqi kumul harro eh wal barda pakaian yang melindungi dari panas disitu tidak disebut wal barda tapi artinya juga wal barda karena kalau tidak diartikan lil iktifak kalau nanti quran itu memberi petunjuk bagi yang sudah mutakin corong dolan nguyai segoro ngustakwa kok nah ini kita butuh butuh ahli tafsir yang al usuli karena itu yang menjadikan quran punya kualitas lagi seolah lagi punya kualitas lagi kalau tidak quran itu biasa-biasa saja kaya tadi kulu, wasrobu, kaya dan seterusnya dan seterusnya jadi kalau suwan barokahnya hormat sama orang alim kaya doski akil kaya siria dan keluarga mereka orang menghidupkan logika ilmu lagi jadi kalau senang lah di dalam gusmos ahli ilmu buatan krono niat fakir biar sampai mengerti lah kalau menghadapi ahli ilmi itu pun buatan level ahli ilmi itu kalau punya logika itu tidak bisa dibantah saya beri contoh sekian contoh yang nyata yang di ajarkan Rasulullah SAW Nabi itu pernah mau dipermalukan orang karena Nabi menghidupkan tidak ada penyakit menular terus ada orang iseng onta yang kena kudisen dijajarkan yang waras yang waras ikut kena kudisen terus orang ini tanya Ya Rasulullah ini tadi sehat tapi kena onta yang kudisen ikut kudisen Nabi tanya lagi Faman akdal awal yang kudisen pertama ketularan siapa? wah itu dari Allah ya maksud saya seperti itu jadi ada terus orang-orang kafir itu cara berpikir ajak ala alihata ilaha wahidah inna hada ala syayun ujab Muhammad ya tentu mereka masih yangkar Muhammad problem kita ini banyak kalau Tuhannya satu tidak cukup ada problem kredit macet ada problem macam-macam kan utang pihutang macam-macam kalau Tuhannya satu tidak cukup kita butuh Tuhan banyak karena problem kita banyak lalu Nabi mengajarkan mereka apa? logika yang dibangun kalau kamu jadi buruh kemudian majikan kamu banyak semuanya merintahkan kamu kamu bingung enggak? ya bingung Tuhan kamu itu majikan kamu kalau banyak-banyak merintah semua kamu yang bingung ya sudah mat Tuhannya satu saja itu disebut wa darabawa masalah rojulan fihi syurka umutasya ki sunnah wa rojulan salamal lirojul nah sekarang itu kita-kita ini mulai kehilangan fatonahnya Rasulullah SAW Nabi dulu itu kalau merangkan ilmu itu logikanya gampang sekali logika yang dibangun itu gampang sekali ada orang cerita ya Rasulullah SAW ini ada sekian anak saya yang paling saya cantai satu apa saya boleh melebihkan yang paling saya sayangi dalam pemberian Nabi jawabannya itu tidak langsung jangan enggak? apakah kamu berharap bahwa mereka semuanya baik ke kamu? iya semuanya saya ingin baik ke saya ya kalau begitu jangan kan enggak fair kita mengunggulkan yang satu melebihkan yang satu sementara kita berharap semuanya baik itu enggak fair kata Nabi jadi dulu Nabi itu terus ini yang cerita feke dulu ahlul Madinah itu mangga itu masih pentil sudah dijual pentil dijual harganya 2 juta masa iya pentil harganya 2 juta karena dengan asumsi sudah jadi mangga tapi ketika Nabi datang di Medina dan penduduk Medina itu ab khosna si kailan orang paling buruk dalam pertimbangan dalam jual beli Nabi cara ngentikan itu unik aro'aitum lau anna woha yamna'us samroh fabi ma yastakhillu ahadukum ma'la'akhih kalau pentil ini ternyata kena angin terus kemudian enggak jadi buah lalu kamu menerima uang 2 juta itu atas nama apa? atas nama beli pelem nyatanya belum jadi mangga? enggak? mosok kalau pentil seharga 2 juta semenjak itu terus ahlul Madinah sadar kalau jual buah itu nunggu bagda butuhi solariah setelah samroh ini berbentuk tapi Nabi tetap ngentikannya pakai logika sekarang banyak kiai yang sedih sedih nakraka sebenarnya Nabi itu ngajari logika ada pemuda dia itu hipersek mau masuk islam tapi tetap boleh bebas saya ini ingin islam tapi jangan larang sek bebas wah itu sahabat semuanya melarang ketemu Nabi karena ini ngawur betul masa pamit islam kok tapi setelah gaduh Nabi tanya kenapa gaduh? ada pemuda mau masuk islam tapi dia minta izin supaya tetap boleh izin kata Nabi suruh saya kesini setelah datang di depan Rasulullah logika yang dibangun Nabi itu luar biasa atuhib buhuli bintik kamu suka punya anak putri tapi kemudian jadi demenanya orang lelaki-lelaki hidung belangi ya enggak saya bunuh orang itu andekan itu ibu kamu saya bunuh orang itu atuhib buhuli bintik atuhib buhuli ummiq atuhib buhuli uhtik atuhib buhuli kholatik kamu suka punya anak putri yang jadi demenanya orang ya enggak suka ya Rasulullah kamu suka kalau punya ibu di demeni orang banyak ya enggak suka Nabi sampai otaknya itu yastakbihuh zina sehingga otaknya itu wah zina itu buruk betul akhirnya ya Rasulullah sudah saya mau se-islam tanpa zina-zina karena logika yang dibangun Nabi itu luar biasa Nabi pertama mengingatkan atuhib buhuli bintik atuhib buhuli ummiq atuhib buhuli uhtik atuhib buhuli kholatik sampai dia ini enggak bisa apa-apa sudah-sudah Nabi sudah jadi logika ini yang harus kita waris lagi-lagi kembali yang bisa waris itu ahlul ilm sama itu kan kayak diskusinya Nabi Yahya dan Nabi Isa Nabi Yahya itu suka berkawan orang-orang soleh setiap berkunjung dimana itu nyari yang orang-orang soleh ditanya kenapa kamu berkawan orang soleh ya bertawan orang soleh itu asik tapi kalau Nabi Isa enggak kalau ada desa-desa yang masih hitam masih merah itu dikunjungi kemudian dipinak ditanya sama Nabi Yahya lima ndatan zilu ala shirorin nas kalau kamu kumpul orang-orang yang kayak gitu jawabnya beliau inna ma'ana tobi bun udhawil marto dimana-mana Nabi itu ya dokter dimana-mana dokter menyembuhkan yang yang sakit jadi dulu logika kebalikan itu dibangun sehingga dulu ulama khilaf itu khilaful a'imah apa? rahmah masyur itu saya sering cerita dan itu ada di kitab khiliatul awliya Nabi Yahya itu lebih ceria Nabi Isa itu agak sering cemburut atau kebalikannya pokoknya yang satu itu mali aroh ka'abisan ka'an nakataknatu mirrohmatillah kamu kok sering cemburut seakan-akan rahmat Allah itu terbatas kamu kok rasa syukur yang satu itu mali aroh ka'dohikan ka'an nakatakmanu mimakrillah kamu kok guya-guyu kamu kok bebas dengan rokok nah sehingga ya itu tadi sudut pandang makanya saya sering cerita dulu kalau Syed Abdul Alhaddad itu tanya kamu mau ngaji apa? ngaji si A kiaimu tahu nangis? enggak aja ngaji kiaimu hati atas kiaimu kok rasa nangis tapi kalau Bulhasa Arasadili kebalikan kiaimu ngaji apa? ngaji si A kiaimu tahu guya ngaji serasa ngaji orang orang rasa syukur jadi nah itu yang akhirnya menjadi keseimbakan khawfaw watoma'a ada khawf ada apa? rojah sehingga karena sudut pandang itu enggak bisa dihilangkan sawlangnya enggak bisa dihilangkan ini yang sering diceritakan kisah ini kakaknya ini dulu Muhammad bin Hasan Ashebani Imam Shafi'i itu lama sekali beliau jadi ulama top yang suka fekir dia agak fekir itu aman ngeringankan khisam jenang fekir yang dihisap malikat apanya kan kan enggak bisa ngisap jenengan apa saja enggak punya punyanya problem nah setelah ngaji sama Imam Malik Imam Shafi'i tanya yang ilmunya setingkat jenengan siapa? kata Imam Malik sebetulnya Abu Hanifat orangnya sudah meninggal tapi ada muridnya namanya Muhammad bin Hasan Ashebani kamu kesana dari Medina ke Irak dulu tempatnya di Baghdad setelah di Irak Muhammad bin Hasan Ashebani itu kalau ngitung uang itu di meja emasnya itu banyak uangnya banyak dihitung di meja malah kaget saya ini gedeng Kiai kedunyan ini ketemu Kiai kedunyan ya karena Muhammad bin Hasan Ashebani itu wali kamu kamu heran ya ada Kiai kaya iya ya sudah kekayaan ini kasihkan orang Fasek biar dipakai demenan dipakai mabuk dipakai ini terus ya jangan kalau kena orang Fasek bahaya jenengan saja semenjak itu Imam Shafi'i mulai rodok seneng duit jadi ada ceritanya kok dihangen-hangen terus keterusan umatnya kayak gini-gini itu jadi ini cerita ceritanya apa istihad apa? ceritanya apa? istihad sama pangkat juga sama gue seneng orang soleh-soleh tidak ikut ngurus negara ini mau dikemanakan negara ini tapi ada yang berpikir gue seneng orang soleh terkontami nah sih ya sudah monggo yang serapayu jabat berpikir juhut yang payu ya berpikir politik yang penting semuanya itu berdasar ilmu yang penting itu semuanya berdasar apa? ilmu karena ilmu ini basis yang paling diridani Allah Subhanahu Wa Ta'ala masyur itu diikhya sering diceritakan Imam Muzali ana alim ukhib bukullah alim kata Allah saya ini alim dan sangat mencintai orang alim karena orang alim ini yang tahu perspektif orang yang gak yang ngiranya saya ulang lagi yang ngiranya itu gak ilmiah di depan orang alim itu sangat-sangat apa? ilmiah ya itu tadi misalnya ada ayat wamin ayatihi manamukum billai liwan nahar masa iya tidur yang ngorok semua turunnya serah jelas kok jadi wamin? ayatihi tanyakan ahli medis sistem tubuh kita kalau gak tidur itu kayak apa rusaknya? dan pas-pasan ini satu-satunya solusi ya turun bengi ngempet ke penduduk dan duduk dan duduk bareng turun jubilnya esok alhamdulillah coro melek iman kamu seberapa? tarikan-tarikan maksiat posisi kamu terjaga bisa kalah kan? tapi kalau tidur sukses kan tarkul makasinya nah karena tidur itu sukses menghilangkan maksiat disebut wamin ayatihi manamukum billai liwanar sampai Imam Muzali ngentikan di makalah itu sehingga nanti ibadahnya umat ini di akhir zaman an-naumu ibadah terbaiknya itu tidur ini maksudnya sama ada jalur orang alim itu turun ya ibadah tengok-tengok ya ibadah jagungan ya ibadah gojol-gojol kan ambil kanco ibadah karena ini semuanya kulbifadlillah birohmati fabilalika kalau kamu tidak punya basis ilmu adanya seudah kiai kok jagungan guyon sewengi kiai apa kiai kok turun sewengi kiai karena basisnya anda ilmu padahal jelas ketika Rasulullah bikin urutan kebaikan pertama Nabi ngintikan kamu menolong orang jika tidak bisa terakhir Nabi ngintikan takufu syarroka'aninnas fa'innaha sodhaqotun mingka'ala nafsik tadi beliau juga cerita di nasihat Imam Muzali idha lam tuhsin falat tusik kalau tidak bisa berbuat baik setidaknya kamu tidak tidak berbuat jelek sama orang lain dan potongan ini paling gampang apa? tidur kan? terus kamu tidak turun orang maling orang rasani orang rasani orang rasani orang rasani nah dengan konstruksi usul faqih seperti itu kamu tahu kualitas ayat wamin ayatihi manamukum billai liwana ya sama ternyata makan itu yang menjaga nyawa ternyata makan itu yang menjadikan syukur kalau kamu tidak percaya puasa sampai tidak puasa gedang goreng itu mewah gedang goreng itu mewah air satu teguk itu mewah makanya kalau ulama dulu ada santri ingin makan enak ya saya ingin makan enak gini-gini caranya gimana itu rumusnya ada sati ada mie ayam idamuhu aljuq kalau kamu ingin enak lauknya itu lapar ya kalau kita puasa itu semuanya kan enak nah itu lagi-lagi basisnya itu ilmu nah sekarang banyak orang yang sudah tidak peduli dengan ilmu keijazah dilakoni jadi kayak wiridan la ilah ilwah itu sebetulnya harus dibarengi dengan ilmu ini yang terakhir supaya tidak lama-lama la ilah ilwah itu basisnya ilmu surga yang begitu mewah itu dibikin juga bagi yang melafatkan la ilah ilah neraka yang begitu ekstrim sampai kalau benda dijatuhkan dari atas ke neraka itu sampai bawah nunggu 70 tahun bisa kamu bayangkan kalau kamu di dalam naiknya susah itu ini dijatuhkan ke neraka itu sampai bawah nunggu berapa? 70 tahun lu neraka sebegitu ekstrim itu dibikin untuk yang menolak la ilah ilah berarti kalimat ini kalimat spesial kalimat yang neraka dibikin ya atas nama itu yang menolak surga dibikin juga atas nama itu yang menerima itu satu saktinya la ilah ilwah sakti kedua orang kafir 70 tahun melafatkan la ilwah sekali langsung dihukumi mu'min yukfarlahummaqot salah kullilladhina kafaru'iyyantahu yukfarlahummaqot salah orang yang melafatkan la ilah ilwah muhammadi rasulullah itu dosa 70 tahun kafir itu hilang semua tapi gara-gara tidak ada ilmu terus diumumkan tahlil dihukummaqot 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 padahal kalau kamu tahu ilmunya tadi ini kalimat yang luar biasa kalimat yang bisa melebur dosa bahkan dalam madhab sadiliyah itu unik kalau kamu wiridan la ilah ilwah itu jangan istighfar dulu istighfarnya belakangan alasannya Abdul Hasan Asadili itu fa'lam annahu la ilah ilwah wa stawfir li dhambik elihadil kalimah orang kafir 70 tahun dia istighfar 100 kali gak akan dimaafkan Allah tapi ngelafatkan la ilah ilwah langsung di maafkan jadi orang bisa dimaafkan itu barokahnya la ilah ilwah jadi orang kafir 70 tahun wiri istighfar 100 kali atau 1000 kali dimaafkan gak? enggak kan? tapi kalau membaca la ilah ilwah dimaafkan jadi istighfar itu efek positif itu kalau dibarengi la ilah ilwah makanya kamu boleh istighfar berdasar hati il kalimah berdasar la ilah ilwah tapi terus kemudian ya toriqah itu banyak itu urusan rasa justru karena la ilah ilwah itu kalimah itu ibah harus disucikan dulu caranya istighfar dulu ya itu urusan monggol lah tapi apapun itu basisnya harus apa? ilmu basisnya harus ilmu jangan malah sentimen orang dikuburan wiridanda ilwah dihukumi kafir itu kan aneh orang kalimat ini yang kafir saja menjadi muslim sekarang yang muslim menjadi kafir itu faham kok seaneh itu gitu kan ya karena basisnya ada ilmu tadi coba kalau basisnya ilmu itu kan aneh betul hadil kalimah kalimah ini kalimat yang kafir saja menjadi muslim ini kalimat yang kafir saja menjadi muslim masa dengan kalimat yang sama yang muslim menjadi? aneh gak? aneh aneh ini iki wong semuanya sudah tahu sampian alim menerangkannya enak fikhan wao sulian wa tafsiran cuma mereka yang tanya itu biin belajari piko isu ahlim koyongono ya kan terangkan terangkan setuju kan setuju andaikan pertanyaan itu kembamun mungkin jawabnya gurune sobo tapi mungkin kalau kembah-mbah saya saya yang juga bapaknya Nibihah juga Mbak Abdul Aziz mungkin putuhku tapi kalau saya ingin ingin cerita tentang saya paling ya Oh aku sergeb ya yang jelas tuh Dahlika Fadluwoyotiin apa tapi gini kalau ini menghormati bahasa ini kalau ijazah begini dulu bahamun itu sering ceritanya juga bahasa Hai enak kepingin ngalimku Sinausik sederungnya ngaji ya misalnya kamu ngaji takrib atau ngaji di Wahab sama bahamun kamu baca dulu sebelum ngaji sebelum ngaji setelah dibaca misalnya kamu baca rova kok bahamun baca cereng kamu baca cer bangun baca rova berarti goblok tulen karena semua teori anda kok salah ya misalnya bahamun baca wadra karo sopa al-musonifu kamu baca wadra karo berarti kan goblok banget itu ya kan ada cerita gitu ada orang tuh nggak tahu betul terus maknanya lamtar diman itu apa lamtar diman dicari di kamus itu nggak ada ternyata itu di khat lam taro daman dia baca satu lamtar diman cari di kamus sampai hidup mati lagi hidup mati lagi ya nggak ada ya jadi kamu baca dulu misalnya di bab khat lam taro nari ngali sopomar'ah daman yang ketai ternyata ngaji bangun paginya jadi baca lam taro daman kalau kamu malamnya baca lam tar diman lho kok jadi itu kata dawe bangun mergok sorokan kb santri itu sorak mungkin caranya ngecek kebenaran anda itu mau jose nanti kalau kemiripannya 50% ya separuh alim kalau 70% ya serondok alim tapi nanti kalau kemiripannya sampai 100% dan berkali-kali berarti kan sudah luar luar biasa jadi yang ngaji sama nama ke mustafa ke ini am saya mohon santri-santri itu belajar dulu biar bisa ngecek nanti guru saya baca kayak apa kalau ada salah ya? karena kiai itu kalau salah ya mau ngalah ya? ini ceritanya bangun betul ada kiai yang nggak tahu apa kakean bergewek kakean politik nggak tahu wal babilan walang terus ada santri, ih kalau nggak ada makna kalau walang, lawang ya walang sehingga lawang hahaha mau kalah terus waktu ini lalu ngecek alu gurunya mau kalah ih kalau nggak ada makna kalau lu, ya kalau lu kena gue asuh hahaha tapi saya menangis kia itu kalah sama santri itu saya rokok nyolong sopua ngalbeda tangi anduk musik gurunya kaget, ceng kok anduk ceng? bareng didelok nduk hahaha karena kalau begon kan anduk sama nduk itu podo aja ini ada podo aja tapi kiainya akhirnya kalah memangnya nyolong anduk boleh ya hahaha yurah ceng, yuk haram yuk podo aja kalau gitu nyolong nyolong nduk ya haram, nyolong anduk haram hahaha lu cerita itu masyur itu kalau cerita yang terkenal di Lirbayo itu kan ada santri dari Jakarta di kelas gurunya bilang ja'a zeydun, zeyd datang warwa itu zeyd dan saya melihat si murid ini itu melihat pintu terus lama-lama gurunya itu tersinggung kamu diajari pelenggaan gak sopan habis ustad bohong lah kenapa bohong? katanya ja'a zeydun, re'etun zeyd dan zeydnya mana? hahaha 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 dia gak ngerti zeyd datang saya melihat mana orangnya kok kok dibahas-bahas terus itu hahaha ya jadi yang serius tadi kalau sampe ingin nguji kualitas anda makanya saya dulu itu pede baca kitab di depan bangun karena ya ngecek dan dulu itu Gus Zofur, Gus Kamil sebelum ngaji ya itu mesti sinau sama saya nanti ketika bangun baca tadi kalau kemiripannya kita 90% ya bagus soker-soker sampai 100% dan itu terulang sampe wahab hatam, jamul jame' hatam sehingga kita tahu jadi kalau diskusi kita kok salah ya tahu kalau benar ya tahu kalau tahkik ya tahu biasanya kalau tahkik itu mbak Mun karena takut nyalahkan kei-kei jawa kalau baca dua kali misalnya begini yasmalu kadang diwaca yasmilu irapopo kei jawa karena kalau kita memaksakan sampe benar seperti di kamus kayaknya kalau kei jawa itu berat berat sekali du mali buco mula balik mesti ragoblek kok sampe lah karena kalau baca tahkik itu kan butuh kamus yang benar itu yasmalu misalnya tapi kan populer juga orang baca yasmilu saya itu menangi loh, kei jawa dulu baca simai itu menangi, master simai lama-lama setelah banyak alumni alazir terus berdasar kamus baca samai semua sekarang saya menangi kei-kei itu baca dilalah lama-lama karena sekarang udah banyak punya kamus baca dalalah pahal lah jadi kia itu juga kadang-kadang keteror muridnya makanya saya zakari al-ansori itu pernah ditanya kenapa kau begitu alim al-lama sampe dilakopi sehkhal islam kata beliau itu lucu jawabannya karena saya ini orang yang sial saya dulu punya guru namanya Ibnu Hajar al-askolani dan punya murid namanya Ibnu Hajar al-hitami kata beliau dukik tu bena Hajar ini saya ini digebek dua batu kalau mau ngaji takut saya minta ampun karena disuruh baca sama Ibnu Hajar al-askolani kalau mau ngajar takutnya saya bukan main karena Ibnu Hajar al-hitami itu cerdasnya bukan main jadi kalau saya salah itu konangan akhirnya dia jadi orang sial tadi mau ngaji ya belajar mau ngajar ya belajar makanya musim ini pernah sepuluh saya saya nggak berani ngaji beliau wah mesti meriang saya kalau ngaji jadi yang terkenal alim-alim mohon ngajinya dikurangi karena ini kasian gurunya kasian gurunya itu catat ya sebelum ngaji belajar dulu satu lagi Gus sampean ketohnya kaya indesok kok kuliah betul kuliah? dari belajar dari mana sampai kemana dari Mondo sampai ke Jogja sampai putih oh enggak ini karena sesuai kontrak nggak boleh nyulaini janji sekali aja terkenal sekali tak terkenal jadi sebetulnya kalau di ilmu saya kan sering ketemu ahli geologi ahli sosiologi sebetulnya di ilmu kita saya kan lama di Jogja dan itu yang saya pakai juga ilmu zaman di pesantren misalnya sosiologi itu kan ada mukodimahnya Ibnu Holden itu kan teorinya luar biasa misalnya begini kenapa Rasulullah itu harus dari suku Quresh suku yang sangat terhormat di Mekah itu secara teori sosiologi bukan teori nubuah kata Ibnu Holden Nabi itu mesti final zori kaumih itu aneh seolah lagi Nabi itu final zori kaumih pasti aneh nah masa aneh-aneh ini ditoleransi oleh umatnya karena beliau dari suku yang terhormat coba kalau dia dari suku beliau dari suku yang hina pasti pas aneh-aneh langsung diadili ya kalau di NU lah enggak gustur kok bikin aneh-aneh di NU kan langsung tuntas tapi berhubung gustur itu coba hasim orang itu mentoleransi bahkan mengira jangan-jangan teori beliau lebih baik ketimbang kita nah makanya terus kata Ibnu Holden nabi diutus kecuali dari kaum terbaik supaya masa-masa transisi ini enggak ada perlawanan itu namanya sosiologi jika beliau menghentikan ini versi tarikh bukan versi Ibnu Holden saja ketika sahabat disuruh hijrah karena disakiti orang kafir Quresh saya ini orang Quresh enggak akan mengalami yang seperti anda alam nah itu namanya sosiologi begitu juga matematika saya sering ketemu pakar matematika dari UII dari UGM misalnya bilang zakat 2,5 2,5% misalnya zakat saya bilang kalau di kalau ngitung itu porogabit padahal kita zaman sekolah porogabit itu pantangan tapi saya bilang saya punya matematika lebih cepet apa itu pak bapak? kalau manggil saya pak bapak? kalau di kitab disebut rubu ul usur apa? jadi bertahap misalnya 1 juta usurnya akan 100 ribu setelah 100 ribu rubunya 25 ribu itu kita enggak usah pakai catatan bisa yaitu matematika Arab makanya orang Arab itu enggak bisa nulis tapi matematikannya cepet karena bertahap misalnya 1 miliar ya cari aja usurnya 100 juta berarti rubunya 25 juta berarti 2 per 5 2,5 nya 1 miliar itu 25 juta tapi kalau orang Arab bilang itu rubu ul usur diusurkan dulu baru dirubu misalnya 6 2 per 3 6 berapa? orang Arab bilang sulusan 6 sulusnya 2 sulus 2 kali berarti 4 sama misalnya zakat zuruk zakat zuruk itu kan al usur sama nisul usur berarti misalnya kalau tidak disirami tidak biaya zakatnya itu 10% berarti per 100 10 nah sekarang kalau 10 ini kan berarti seper 10 5 nah nanti kalau disirami pakai biaya namanya nisul usur berarti 5 jadi orang Arab itu enggak mau langsung bilang 5 karena kalau 100 dibagi 5 itu apa jadi 5 itu mikirnya panjang berarti diusurkan dulu nanti dibilangkan nisul usur jadi ilmu khazianah kita ini sudah luar biasa makanya terus orang Arab kalau ngitung matematika itu enggak usah tulisan enggak usah porogabit karena bertahap tadi jadi misalnya 2,5 bahasanya apa rubu'ul usur 1 miliar usurnya berapa 100 rubunya berapa 25 nah ini semoga buatan mengingkari janjiki wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebetulnya masih ada satu lagi cuma ampun beliau adalah sangat hafal dengan nu'util masyayyah sebutan kenapa Imam Ghazali itu shaykhul islam eh khujatul islam kenapa Imam Anu shaykhul islam kenapa Imam Anu sohabat Anu ada shayfullah ada asadullah itu biak biak alih sekali karena ini belum tuntas jadi ya berikutnya insyaallah kita mentongah ya Allah moga-moga gusbah gelem jahat-jah jahat dongannya gusbah dongah sambian mandi kira-kira maturul gus maturul sayid maturul sangat maturul sangat maturul masya Allah jelas gusbah itu enteng cepet itu diterimanya ku keterangannya cepat dan sebagian cepat ada kayak yang jelimat jelimat tak kira apalagi saya menengar dianya saja gak paham itu demikian maturul sampai kutu maturul sangat wong sing lagi nuzlah luar biasa kita selanjutnya gak teman gus kulok dulur santri-santri dengan pas usul jangan ditunggu neng alhamdulillah robbilalamin telah selesai kita menyimak mendengarkan dari ceramah gusbah semoga apa-apa yang kita didapat hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita sendiri dan orang banyak kalau kita menarik kesimpulan dari ceramah gusbah tadi maka hal-hal suatu hal-hal yang murah hal-hal yang kita remehkan seperti makan maka bahaya karena makan itu kebutuhan utama bahkan di dalam Al-Quran disebutkan kulu wa syrobu itu ada perintah untuk makan dan minum jadi hal-hal yang sepele seperti itu kita tidak boleh merenihkan Alhamdulillah semoga apa-apa yang kita dengarkan dari tadi menjadi ilmu yang murfaat amin amin ya rabbi alamin cukup dari kami mohon maaf bila ada kesalahan wa billahi taufiq wa lidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih